musik 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 yang tahun ini kayaknya lebih bagus ya lebih banyak artis terus layoutnya lebih rapi terus diluar juga lebih gede terus lebih teratur aja sih daripada yang sebelumnya musik banyak artis-artis yang baru emerging jadi belum sempet lihat-lihat sih cuman ada beberapa galeri yang memang sudah continue untuk ikut di art Jakarta ini jadi ya mungkin seperti di galeri Sotheby's kalau aku sekarang lagi sukanya itu Indra Dodi Badiupiko sama Ronald Aprian musik 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 saya Chris Darmawan dari Semarang Galeri musik 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 ada musik hello nama aku Alexander Tian musik kebanyakan karyaannya sih kalau dilihat tuh Itu nature ya, nature tapi with a twist, dan karena aku basicnya seorang storyteller, maka untuk tahun ini seperti yang ada disini nih, let me tell you story, karena itu memang hashtagnya khasnya aku, yang biasa aku pakai di Instagram, yang biasa aku pakai di blog dan di Twitter gitu. Jadi, ada temanku, si Erza, yang tadi, dibilang kenapa nggak pakai Lynn Vithelio Story aja sebagai tema, dan aku pikir, oh ya itu memang branding aku banget, jadi I decided to use it. My name is Deborah Iskandar, I'm from Indonesian Luxury, a very cool tech website. Alex is a storyteller, and art is about telling a story. So with Amor Raising, once you look at his photos, you can see it's not just a random photo, it's really carefully calculated, the angles, the eye, how to really capture that moment. I've been dealing in art for a long time, and there's a lot, everybody talks about the young collectors, and a lot of young people are very interested in collecting art, but they always think it's so expensive, it's a bit out of their reach. The prices range from like 6 million rupiah up to 29 million rupiah, so we wanted to have things that were very cool, very edgy, and very affordable. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton